Hai Sobat Info Kemampuan menyembuhkan diri dan menumbuhkan anggota tubuh yang hilang merupakan kemampuan yang senantiasa didembakan oleh makhluk hidup Bagi hewan yang hidup di alam liar, kemampuan ini terasa semakin penting karena memakan dan dimakan merupakan bagian dari realita hidup mereka Nah berikut ini adalah hewan-hewan dengan kemampuan regenerasi atau menyembuhkan diri So kalau kamu penasaran yuk langsung aja simak informasinya di video kali ini Tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan juga lonceng notifikasinya ya guys agar kamu selalu update video-video terbaru dari kami Simak pembahasannya sampai akhir Cicak Rasanya mustahil nih guys jika tidak ada yang tahu cicak Hewan sejenis kadal ini amat akrab bagi manusia karena kerap kali dijumpai berkeliaraan di dinding dan juga langit-langit rumah Cicak yang paling sering dijumpai di tempat yang banyak serangganya karena makanan utama cicak memang serangga Karena ukurannya yang kecil nih guys Cicak pun rentan dimangsa oleh hewan yang berukuran lebih besar Namun cicak juga punya cara tersendiri untuk mengelabui musuhnya Jika cicak sampai tertangkap Cicak bisa melepaskan ekornya untuk mengalihkan perhatian mangsa Ekor cicak yang baru dilepas akan menggeliat-geliat untuk sementara Nah saat musuhnya sedang sibuk memperhatikan ekor tersebut Cicak langsung bergegas melarikan diri ke tempat yang aman Taktik pertahanan diri ini dikenal dengan istilah autotomi Nah selain itu nih guys Cicak memang harus kehilangan anggota tubuhnya saat menggunakan taktik yang satu ini Namun bagi cicak lebih baik kehilangan ekornya Daripada harus kehilangan nyawanya sendiri Ditambah lagi cicak memiliki kemampuan regenerasi pada ekornya Setelah kehilangan ekornya nih Ekor yang baru akan tumbuh pada bagian ekor cicak yang terputus Namun ternyata ekor tersebut biasanya tidak akan sepanjang ekor yang lama Itulah sebabnya cicak tidak akan melepaskan ekornya jika tidak benar-benar terpojok Cicak sendiri bukanlah satu-satunya hewan reptil Yang bisa melepaskan ekornya sendiri dan menumbuhkannya kembali Beberapa jenis kadel misalnya toke Juga memiliki kemampuan untuk memutuskan ekornya sendiri untuk mengecoh musuh Planaria Planaria adalah sejenis cacing pipi yang hidup di dalam air Jika dibandingkan dengan jenis cacing lainnya Planaria memiliki struktur tubuh yang relatif sederhana Namun mungkin karena itu pula lah Planaria pun bisa memulihkan diri atau bahkan memperbanyak dirinya sendiri dengan mudah Planaria memiliki kemampuan menyembuhkan diri sendiri ketika dipotong Tanpa peduli di bagian tubuh manakah cacing ini dipotong Cacing ini dipotong hingga kepala dan ekornya terpisah Maka bagian kepala dan ekornya akan tumbuh menjadi dua cacing baru Jika kepala cacing ini dibelah namun badannya dibiarkan utuh Maka kedua belahan kepala itu akan tumbuh menjadi dua kepala baru Yang melekat pada badan yang sama Seseorang bahkan bisa membuat empat cacing planaria baru Yang saling berdempetan jika ia tahu harus memotong cacingnya pada bagian mana Kemampuan menyembuhkan diri cacing planaria memang luar biasa nih guys Jika cacing ini cincang hingga lebih dari 200 bagian berbeda Maka seluruh anggotanya akan menjadi cacing dengan potongan baru Rahasia dari kehebatan regenerasi planaria ada pada sel punca Yang menyusun 20% dari keseluruhan tubuhnya Sel punca adalah sel yang bisa berubah menjadi jaringan tubuh apapun Nah berkat keberadaan sel punca itulah Cacing planaria selalu bisa memulihkan kembali bagian tubuh yang rusak atau hilang Teripang Teripang atau timun laut adalah hewan laut yang diberi nama demikian Karena bentuknya lonjong seperti mentimun Hewan ini hidup dari menjelajahi dasar laut dan memakan partikel-partikel organik yang jatuh dari atas Karena teripang nampak seperti hewan yang tidak berdaya nih guys Teripang pun rentan diserang oleh hewan predator laut Namun teripang memiliki teknik pertahanan diri yang luar biasa atau bahkan bisa dibilang sadis Jika teripang merasa terganggu Teripang bisa memuntahkan organ-organ tubuhnya sendiri melalui lubang mulut atau anus Saat bercampur dengan air laut Organ tubuh tersebut kemudian akan berubah menjadi gumpalan cairan lengket Nah dengan demikian Pemangsa diharapkan tidak akan lagi menyerang teripang Kamu juga harus tahu nih guys bahwa metode pertahanan ini bukanlah metode tanpa kelemahan Karena setelah teripang memuntahkan organ tubuhnya sendiri Teripang secara otomatis tidak lagi memiliki organ tadi di dalam tubuhnya Namun bagi teripang hal itu bukanlah masalah Pasalnya teripang memiliki kemampuan untuk meregenerasi setiap organ tubuhnya sendiri Jika organ tubuh teripang menghilang Maka organ tubuh yang baru akan muncul kembali Hanya dalam rentang waktu 5 minggu Bintang Laut Inilah hewan laut yang menjadi sumber inspirasi dari karakter Patrick Star di seri kartun Spongebob Squarepants Dengan melihat bentuknya saja Kamu pasti sudah mengira kenapa bintang laut atau starfish ini diberi nama demikian Hewan ini memiliki beberapa buah lengan yang membentang ke segala arah Bentuknya tersebut lantas menjadikan bintang laut nampak seperti bintang Masing-masing jenis bintang laut memiliki jumlah lengan yang berbeda-beda nih guys Mulai dari yang lengannya berjumlah 5 hingga yang lengannya berjumlah puluhan Bintang laut adalah hewan karnipora yang memakan hewan-hewan yang hidup di dasar laut Misalnya kerang nih guys Mulut hewan ini terletak di bagian tengah bawah tubuhnya Sementara di bagian bawah lengannya terdapat kaki-kaki tabung kecil yang digunakan oleh bintang laut untuk bergerak berpindah tempat Bintang laut hanya bisa bergerak lambat dan oleh karena itu bintang laut pun rentan diserang oleh hewan laut lain yang berukuran lebih besar Ikan buntal adalah salah satu contoh hewan laut yang memangsa bintang laut Nah lantas bagaimana nih cara bintang laut mempertahankan diri dari hewan yang ingin memakannya Jawabannya adalah dengan membiarkan hewan tersebut memakan bintang laut Bintang laut bisa melakukan hal macam itu karena hewan ini memiliki kemampuan regenerasi Jika lengannya hilang atau terputus Maka bintang laut hanya perlu menumbuhkan kembali lengannya Dalam kasus tertentu nih guys Bintang laut bahkan sengaja memutuskan lengannya sendiri Supaya lengan putus itulah yang dimakan oleh pemangsa Bintang laut bukan hanya melepaskan lengan sendiri untuk mempertahankan diri Tetapi hewan ini juga bisa memanfaatkan kemampuan regenerasinya untuk berkembang biak Jika bintang laut terbelah menjadi dua Maka kedua potongan tersebut Masing-masingnya akan tumbuh menjadi bintang laut baru Axolot Axolot adalah contoh langka dari hewan bertubrata yang memiliki kemampuan regenerasi pada sekujur tubuhnya Hewan ini aslinya adalah sejenis hewan amfibi asal Meksiko Yang tubuhnya nampak seperti kadal berwarna pucat Nah di bagian lehernya nih guys Terdapat tonjolan-tonjolan berbulu Tonjolan berbulu tersebut aslinya adalah insang Supaya axolot bisa hidup di dalam air Nah kemampuan axolot dalam menyembuhkan diri sudah lama mengundang decak kagum oleh ilmuwan Pasalnya nih guys Jika bagian tubuh axolot dipotong Maka bagian tubuh tersebut akan tumbuh kembali seperti sedia kala Entah itu kaki, mata, ekor, tulang punggung, atau bahkan otak Saat bagian tubuh axolot dipotong, sel-sel darah dan jaringan otot yang ada di lokasi terpotongnya bagian tubuh axolot akan berubah menjadi sel punca Sel punca tersebut kemudian akan melakukan adaptasi dan bertransformasi sesuai dengan bagian tubuh axolot yang hilang Nah sebagai contoh nih, jika bagian tubuh yang hilang adalah kaki, maka sel-sel punca di lokasi hilangnya kaki axolot akan berkembang menjadi kaki yang baru Kemampuannya tersebut sayangnya gagal mencegah anjloknya populasi axolot di alam liat Akibat penyempitan danau dan polusi, hewan mengagumkan ini sekarang berada di ambang kepunahan Nah itu tadi adalah informasi mengenai beberapa hewan dengan kemampuan regenerasi atau menyembuhkan diri Kira-kira apakah kamu tahu ada hewan lain yang dapat meregenerasi tubuh? Silahkan tulis di kolom komentar ya guys Terima kasih telah menyaksikan informasi dari kami, semoga bermanfaat Jangan lupa juga untuk share ke teman dan keluargamu Agar bersama kita menambah huasan dengan berbagi informasi bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya Bye